Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Yulia Listiari Di video kali ini aku akan bikin roti super duper empuk banget Dengan isian pisang coklat dan tahan hingga sampai berhari-hari Dan rasanya tetap empuk banget ya Nah bagaimana cara membuatnya? Ayo simak videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih Langkah pertama kita siapkan mixer Disini aku menggunakan standing mixer Kalau teman-teman mau menggunakan hand mixer juga boleh Masukkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan 1 butir kuning telur 180 ml susu UHT atau full cream 1 sendok teh ragi instan atau 5 gram Kemudian ini diaduk dulu sampai tercampur rata atau gulanya itu larut ya Setelah gulanya sudah larut Kemudian masukkan 1 sendok makan susu bubuk Atau setara 15 gram Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 300 gram Ini aku mix tepung terigunya Memgunakan pro sedang dan pro rendah ya Selanjutnya ini dimixer Sampai setengah kalis Nah kalau ada setengah kalis Kemudian masukkan 45 gram margarin Kemudian ditambahkan dengan garam sebanyak 1.4 sendok teh Lalu ini dimixer kembali Sampai teksturnya kalis dan elastis Untuk lamanya mixer ini sekitar 8-12 menit Tergantung dari kecepatan mixer ya Nah kalau udah kalis elastis Ini akan aku cobain seperti ini Ini tandanya sudah kalis ya Kalau dia itu memanjang atau melebar seperti ini Tidak robek Ini tandanya sudah kalis Selanjutnya ini akan kita diamkan Dipindahkan ke dalam wadah atau bowl Lalu ditutup dengan kain bersih atau plastik wrap Dan ini akan kita diamkan selama 1 jam Selanjutnya disini aku sudah menyiapkan pisang Ini aku pakai pisang kepok Dan pisang ini akan kita tumis menggunakan margarin Jadi aku menumis margarinnya sedikit aja ya Dan kemudian kita tumis semua pisangnya sampai habis Nah kalau udah pisangnya kita balik seperti ini Ini tandanya sudah setengah matang Kita akan tunggu sampai warnanya kecoklatan Kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini Langsung aja diangkat dan ini akan kita dinginkan terlebih dahulu Setelah 1 jam adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Dan ini akan kita kempiskan aja seperti ini Kita pindahkan ke meja datar Nah selanjutnya ini akan kita bagi-bagi seperti ini Ini gak aku timbang ya teman-teman Kira-kira mendapatkan 10 bagian Tapi disini aku membelahnya jadi 8 bagian Dan akan aku bagi lagi menjadi 10 bagian Lalu ini di rounding seperti ini Sampai teksturnya halus Di roundingnya menggunakan tangan boleh Atau ditatakan meja juga boleh ya Dan kalau sedikit lengket boleh ditambahkan dengan margarin Nah seperti ini kita lakukan semua hingga habis Nah kalau sudah seperti ini Kita ambil antrian yang pertama Kemudian kita akan kempiskan terlebih dahulu Bisa gunakan rolling pin seperti ini ya teman-teman Kita gilas sampai benar-benar pipi atau melebar Lalu sisipkan pisang kepuknya yang sudah kita tumis Dan disisipkan lagi coko chip Boleh diganti dengan coklat batang atau selai coklat ya Lalu pisangnya dilipat dan ditutup seperti ini Nah untuk bagian pinggirannya kita akan potong Tapi jangan sampai putus ya Di garis-garis seperti ini Kemudian kita tutup kembali untuk ujungnya atau pinggirannya Dirapikan aja ya Nah hasilnya seperti ini Dan ini kita ulangi semuanya sampai semuanya habis Setelah sudah dibentuk seperti ini Ini akan kita diamkan dulu Sampai mengembang 2 kali lipat Selama 1 jam kita tutup dengan kain bersih Setelah 1 jam ini sudah mengembang 2 kali lipat Langsung kita olesi aja dengan susu cair Ini kita olesin aja tipis-tipis seperti ini Tapi sampai merata ya Nah kalau udah ini dikasih topping keju dan coko chip ya Untuk topping itu sesuai selera aja Kemudian ini langsung aja kita oven Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu Sekitar 10 menit sampai dia itu panas Dan ini akan kita oven sekitar 25 menit Atau sampai matang Di suhu 180 sampai 200 derajat celcius Gunakan api atas bawah ya Bisa juga disesuaikan dengan ovennya masing-masing Setelah 25 menit Ini untuk bagian permukaan atasnya sudah coklat Dan langsung aja kita angkat Dan ini selagi panas Kita langsung olesi dengan margarin ya Tujuannya agar rotinya itu terlihat mengkilap Dan tetap lembut Nah kalau udah disini aku memungkusnya dengan plastik seperti ini Teman-teman bisa disesuaikan aja dengan plastiknya ya Nah disini aku memungkusnya seperti ini aja Untuk bagian pinggirannya dilipat seperti ini Dan disesuaikan dengan bentuk rotinya Kemudian disolasi aja seperti ini ya Untuk bagian ujung-ujungnya dilipat seperti ini Disesuaikan dengan bentuk rotinya Kemudian dilanjutkan dengan pemberian stiker Untuk di bagian depan ya Agar mempercantik harga jual Oke sekali lagi disini akan aku kasih lihat Cara melipatnya ya teman-teman Untuk harga jual teman-teman bisa jual Dari 2000 sampai 5000 rupiah Disesuaikan aja dengan budget dan bahan-bahannya Disuaikan juga dengan kota masing-masing Nah disini sebenarnya aku mendapatkan 10 piece Jadi cuma dibungkus cuma 6 aja Dan ini akan aku lihat tekstur dari rotinya Bener-bener lembut banget Ini bener-bener menul dan empuk banget ya teman-teman Untuk bagian dalamnya juga bener-bener lumer banget coklatnya Dan pisangnya juga enak Karena menggunakan pisang kepo ya Tapi disesuaikan aja dengan budget masing-masing Nah ini dia rotinya Bener-bener super duper empuk banget ya teman-teman Ini bisa tahan hingga 3 hari ya teman-teman Untuk rasanya juga gak kalah enak ya teman-teman Ini bener-bener empuk banget dan lembut Oke cukup sekian tutorial pembuatan roti coklatnya Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh